Selamat pagi Hari ini kita mau terbang ke Kaloran, Temanggung Jadi vlog ini paling cocok buat kalian yang gak tau bahwa di Temanggung ada landasan Kayak apa landasannya? Stay tune Jadi hari ini kita pakai pesawat Papakul Serato 52 Yang akan diterbangin sama Yoga Hari ini aku gak terbang Aku mau nge-vlog aja hari ini Oke ya, yuk Hari ini aku gak terbang gak? Aku mau vlog aja ya Kayak cerang kak Kayak cerang kak Kayak cerang kak Kayak cerang kak Buat apa aku ngimpor biksu dari Thailand ya lo gak bisa nterbangin Oke ini dia pesawat Zenith 750 Hari ini kita terbang Pada pesawat ini Ke Kaloran, Temanggung War 2 2 Kaloran ke Institut 2,000 2,500 ya 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 Enak musuh 2,500 ya 10,500 ya 4 itu Kapel Runt 언제ine 9,000 ya 5,500 ya 5,500 ya 7,500 ya 9,500 ya 4,500 ya 8,500 ya ini salah satu contoh pilot yang tidak well prepared jadi udah terbang baru ngasih GPS, ini namanya kapret ya ini pilot kapretnya juga terbang dulu baru ngasih GPS jadi hari ini nggak begitu clear ya iya, butek sekali butek sekali, kayak otak kita berdua ini otak kita butek nah ini sebenernya dari sini nih gunung merapi kelihatan loh disini cuma karena hazy butek dan visibility nya nggak terlalu bagus jadi jarak pandang kita cuma sebatas itu aja tuh, sampai situ doang ini mungkin kita arah Borobudur ada disana tapi kita nggak lihat Borobudur kita magelang langsung ke Kalorantemanggung gitu jadi kita sekarang mengalami yang namanya tailwind tailwind itu kita didorong dari belakang kita tahunya dari mana adalah perbandingan dari airspeed kita sekitar 65 tapi kita dapat groundspeed nya di 70 sekian yang angkala di 73 ini juga di 63 berarti kita ini tailwind 10 knot kita tailwind 10 knot jadi kita tahunya kita tailwind atau headwind dari situ jadi tailwind itu kita didorong sama angin dari belakang 10 knot berarti artinya nanti pada saat kita balik dari Kalorant ke Jogja kita apa? headwind kita ke Kalorant ke Kurangana dikit Jogja jadi kita nggak lewat Magelang ya cuma Magelang nanti keliatan samar-samar cuma karena AC aja jadi mungkin nggak keliatan bukit Tidar sih udah keliatan iya betul kamu tau Tiber nggak? tau Tidar itu itu loh apa sensor yang di iPhone itu loh itu lidar oh itu lidar oke 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 nah itu dia samar-samar disana keliatan yang samar-samar itu ada bukit Tidar itu nah itu kotak Magelang kita nggak lewat Magelang karena by GPS kita langsung potong ke Kalorant ke Maru coba silau bukit tidak ada disitu ini kotak Magelang 11,6 knot ke depan hari 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 123 123 Bang Alipian udah landing nggak? udah landing lah oke oke kita sekitar 3,5 knot ke depan dari Kalorant ya kita masih ditutup HG kita maju lagi buat nyari runway nah monitor ini windnya sail wind dikit masih ada 3 knot lah oke monitor oke ini udah 3,2 knot ke depan sampai ke runway dan kita belum lihat karena berkabut plus memang runway nya juga agak tricky untuk ditemukan karena dia ditutup oleh bukit dari sisi selatan sekarang kita datang dari sisi selatan jadi kita mesti bener-bener masuk ke areanya runway baru kita bisa lihat lihat kan runway nya? belum kayaknya kamu maintain heading aja biar nanti aku yang lihat ke kanan ya oke 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 suara engine sudah mulai terdengar oh ini ya oke inside, inside oke oke guys inside Kalorant disana itu yang samar-samar itu kita overhead aja di ketinggian segini aja ya ya oke kita maintain di ketinggian segini oke visual jadi ini dia landasan runway Temanggung di Kalorant pari kembali runway Kalorant di Temanggung di Temanggung ini buat temen-temen yang gak tau selama ini bahwa ada runway loh di Temanggung tempatnya di Desa Kalorant ya ini vlog ini cocok buat kalian runway nya seperti ini bukit ini dikepras dan runway nya upslope 10% nah seperti itu dia ini ada shelter kecil buat menginap pesawat bisa disini oke itu sudah ada berapa pesawat sudah ada 4 pesawat 1 track dan 3 fixed wing sudah mendarat oke puter Yop ke kanan Yop airspeed, airspeed, airspeed oke ini dia landasan Kalorant Temanggung oke kita akan coba untuk landing udah ready ya cukup ya ini dari sini bagus banget oke ready landing? ready landing apa lopest? langsung landing aja oke 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 jadi kita udah observasi dari atas udah oke dari bawah juga udah inside kita langsung mau coba proses landing oke kita ada di downwind nya tapi downwind nya juga gak keliatan runway nya ada dimana oke sekarang kita masuk base oke flap 1 cek ya panjang lain sudah ya oke 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 memang kepala harus melihat seperti ini karena memang runway nya tricky banget gak keliatan oke inside runway set ya oke sip bukit bukit perhatikan pohon-pohon bukit oke sip oke kita udah turning final final ya kita landing masuk ritual run this oke agak silau hezi gak keliatan tapi persis di depan ya itu dia wow sorry oke itu dia runway nya kita bersiap kita di short final 60 oke sip turun-turun dive oke nice break 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 co banter banget asuk sorry guys mau gak apa harus bisa guys karena emang menegangkan sekali runway cuma 400-500 meter menegangkan oke 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 itu tuh marshal jadi itu tadi landing di kaloran dikit orang sedikit ini mau menegangkan jadi seperti itu kita sudah landing guys jadi ini namanya Pak Andi Pak Andi yang mengelola tempat ini yang menyulap bukit bukit apa jeneng mbak bukit pencong bukit pencong nah ini nama dari bukit pencong menjadi sebuah runway ini berkat Pak Andi seorang pesawat diparkirkan oleh drone crew drone crew pun juga dari Pak Andi memang Pak Andi ini totalitas tanpa batas apa amin oh isya jadi ini ada kunjungan dari warga Temanggu ini adalah hiburan yang dibilang loka buat teman-teman Temanggu dari warga Temanggu ada pusat-pusat berjajar disini jadi hari ini kita sudah di landingkan oleh Biksu dari Thailand nah ini shelternya ini shelter buat kita nongkrong kalau landing di kaloran kamu pilot tempur tapi gak ketemu runway kamu gimana maksudnya ketemu aman perjalanan apa berjalanan apa berjalanan apa berjalanan apa berjalanan apa dia yang bawa pesawat trek trek yang ditutup nah trek yang ditutup trek kebanggaan semua orang oke Pak Alip kamu mau caro V ya kan dia ada andil apa selama pencarian runway buka google map oh buka google map kemabur co randu pak mobil co aku tidak akan ketemu ketemu ya jadi ini yang sudah terparkir sekarang sudah ada lima pesawat empat pesawat fix wind dengan satu track di ujung kanan ini dia nih randunya segini ini mungkin kalau dilihat dari layar mungkin secara langsung dia kayak datar enggak sebenarnya ini up slope bawah ini turun 200 feet kalau gak salah sampai atas cuma nanti kita cek oke guys jadi itu tadi vlog terbang kekaloran kali ini see you next time and thank you for watching this is GVOX19er signing out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax